Intro Sekarang kita lanjutkan untuk menambahkan suara mesin Di sini saya mencari suara mesin Dan saya coba ini Saya mencari suara yang cocok Dan Oke Saya tutup Dan saya coba untuk memutar ini Oke ini Oke mungkin yang ini Oke saya rasa Saya mengambil yang pertama Saya download Dan saya letakkan di folder unity saya Saya menuju ke desktop Dan Aset saya menambahkan folder baru Dan saya menambahkan audio Oke seperti itu Dan saya Memberikan ini Saya simpan Oke Dan saya tutup Saya menuju aset Dan di sini ada audio Saya mau mengedit audio Dengan Sonar 6 Saya mau mengecek Suaranya dan Mengambil suara yang Yang saya inginkan saja Dan di sini Saya sudah mempunyai sonar Dan saya mengambil Project Oke mungkin ini Dan saya menggunakan Audio baru Dan di sini saya menggunakan Solo Lalu Saya menuju ke sini Dan Drag Dan di sini Saya menuju ke sini Saya besarkan Tampilan Dan saya memilih Suaranya Suaranya Oke mungkin ini Oke dari sini Sampai sini saja Dan saya cek Dengan loop Oke mungkin Segini Oke mungkin segini Dan saya seleksi Lalu saya export Ke Wav Dan saya menuju Desktop Mesin Oke dan saya export Oke Saya tutup Dan tidak saya simpan Selanjutnya Selanjutnya Saya menuju ke Unity Dan di sini Akan mengeksport Audio Lalu di Mobil Saya memberikan Tambahan Yaitu Audio Source Audio Audio Source Di Audio Source Saya buka Lalu saya menuju Ke folder audio Dan mesin Saya taruh di sini Oke Oke seperti itu Dan loop Dan setelah Anda Memberikan ini Jika Anda putar Maka Anda sudah mempunyai Mempunyai suara Hanya saja suara Saat Saat mesin jalan Mobil jalan Dia tidak Tidak akan mengalami perubahan Dan di sini Ada Pitch Dan jika Anda putar Lalu Pitch-nya Anda Tambahkan Maka Mobil akan Berubah suaranya Seperti itu Dan ini yang akan Saya lakukan Oke Saya langsung menuju Ke Script Dan Di sini Saya memberikan Fungsi baru Function Dan Suara Mesin Kurang buka kurang tutup Dan di suara mesin Saya memberikan Audio Dot Pitch Sama dengan Sama dengan Kecepatan mobil Kecepatan Mobil Oke Jika saya memberikan fungsi ini Lalu saya mencoba Kita mempunyai error Di sini Oke Suara mesin Oh Dan saya memberikan fungsi ini Suara mesin Saya memberikan di update Di update Di update Oke Saya memberikan di sini Paste Dan Saya memberikan titik koma Lalu Simpan Oke Saya rasa tidak ada error Dan Jika saya coba Saya sudah mempunyai suara mesin Dan di pertama Saya tidak mendapatkan suara apa-apa Oke Seperti itu Dan Jika saya bagi Dengan Ini Kecepatan mobil Saya bagi Dengan 0, 0, 0, 0, 2 mungkin Jika saya coba Oke Menjadi seperti itu Dan Saya tidak mau itu terjadi Dan Oke Saya memberikan Kecepatan mobil Dibagi Kecepatan mobil Dibagi Kecepatan mobil Mark Kecepatan Kecepatan Mobil Mark Oke Semacam itu Dan jika saya Putar Saya mempunyai audio Yang terus tambah besar Tambah besar Dan Dan saat dia berhenti Dia langsung Mati Oke Semacam itu Dan Di tutorial selanjutnya Saya akan Mencoba Mengatur Suara Mesin ini Dan Kita lanjutkan Di video Selanjutnya Sampai jumpa Salam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Bersiap Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.